Bagaimana metode penyeleksian hadis sehingga sebuah hadis dikatakan sampai pada derajat sahih, daif dan sebagainya Padahal kita tahu periode pencatatan dan penggubulan hadis dilakukan 200 tahun setelah Rasulullah wafat Siapa yang bilang hadis ditulis setelah 200 tahun? Siapa yang ngomong begitu? Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab Pada zaman itu sudah ada hadis yang ditulis Siapa yang menulis hadis? Namanya Abdullah bin Umar bin As Ya Rasulullah, boleh gak aku tulis hadis-hadis yang keluar dari mulutmu? Uktub, uktub, tulis Demi Allah, yang keluar dari sini adalah hak kebenaran Tulis, makanya Abu Hurairah berkata Aku orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah Tapi ada orang yang lebih hebat daripada aku Abdullah bin Umar bin As Karena dia menulis Sedangkan aku tidak menulis Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi SAW Hanya saja dibukukan dalam bentuk yang sistematis Barulah pada abad ke-2 Ini mesti diluruskan Jangan sampai ikut ucapan orientalis Nah, ulama hadis sangat selektif Hadis perlu dikatakan suhi syaratnya 5 Yang pertama, sanatnya bersambung Sanat itu apa? Sil silat Kamu dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslama Dapat dari siapa? Malik bin Anas Dapat dari siapa? Abu Sinan Dari siapa? Al-A'raj Dari siapa? Abu Hurairah Dari siapa? Dari Muhammad SAW Kalau sanatnya putus di bawah Namanya Mu'alak Putus di atas Namanya Mursal Hilang dua Namanya Mu'adal Hilang satu Namanya Muqati 16 datap muka Mid semester Dan puas Akhir semester Mata kuliahnya Ulumul hadis Yang ngajar Saya Nah Sarat yang kedua Periwayatnya Mesti adil Menghindari dosa besar Menjauhi dosa kecil Yang ketiga Bobit Ingatannya kuat Jangan sampai pikul Linglok Eror Hang Yang keempat Salamatun minas suzus Riwayat dia Tidak boleh bertentangan Dengan rawi-rawi yang lain Rawi periwayat hadis Yang kelima Tidak ada Illat Illat artinya Sebab kecil yang merusak Kesohian hadis Paling tinggi kualitasnya Sohih Dibawa Sohih Hassan Dibawa Hassan Da'id Dibawa Da'id Hadis palsu Tidak boleh sama sekali Mana contoh hadis palsu Terong Terong Obat segala macam penyakit Hadis palsu Siapa yang buat Tukang jual terong Biar lagi Pertanyaan berikut Masih berkaitan dengan hadis Apakah hadis-hadis Yang saat ini kita baca Redaksinya persis Seperti yang Rasulullah Katakan atau Hanya intinya saja Yang ditulis oleh Para pencatat hadis Ada riwayat Bilafz Memang lafaznya dari Nabi Coba contohnya Itu hadis mutawatir Lebih 70 orang periwayat Bunyinya sama Ini tapi ada hadis Riwayat Bilma'na Maknanya Lafaznya tak sama Oleh sebab itu Maka Kita harus digabungkan Hadis-hadis-hadis Dengan metode Namanya Ilmu Tahrij Tahrij Mengetahui letak hadis Dalam kitab Indo Jangan beli buku Kalau tidak ada Tahrijnya Simpelnya Hadis dalam kurung HR Bukhari HR Muslim HR Tirmizi HR Nasai HR Ibn Majah HR Ahmad HR Malik Yang tidak ada HRnya Jangan beli bukunya Masalah tempat kita Beli buku Bukunya disampul plastik Beli kucing dalam Karung Maka kucingnya keluarkan Kalau ada Beli Tidak jadi Masukkan Berikutnya Apakah hikmah Diturunkannya 7 kilo 7 dalam arti Sesungguhnya Atau 7 dalam arti Banyak Sebab bahasa Arab Sering menggunakan Angka 7 Untuk menyatakan Jumlah yang banyak Karena tidak sama Semua orang Arab Itu bahasanya Dialeknya Ada yang satu Wadduha Tapi ada bacaan Imalah Wadduha Walam yakullahu Kufuan Ahad Walam yakullahu Kufan Ahad Oleh sebab itu Ada Kiraat Belajarlah Kiraat Siapa pakar Kiraat kita sekarang Doktor Aksin Sahwa Muhammad Beliau sekarang Sudah punya program Namanya Karantina Tahfiz Bapak Ibu Nanti bulan Ramadan Atau libur anak sekolah Buatkan karantina Tahfiz 35 hari Mencetak penghapal Quran Saya tanya Sudah berapa orang yang ikut Karantina Tahfiz ini Program Doktor Aksin Sahwa Dari Madinah Al-Munawar Orang Indonesia Pernah menjadi rektor Institut Ilmu Al-Quran Berapa banyak orang yang sudah Hapal Quran Gara-gara ini 5000 Anak Indonesia Sudah hafal Quran Gara-gara program Karantina Al-Quran Nanti buatkan disini Anak-anak kita Orang tua bagaimana Pak Ustaz Saya pernah ketemu Ibu-ibu Umur berapa 67 tahun Ikut karantina Quran Sudah berapa lama Sudah 15 hari Hapal berapa juz 5 juz 67 tahun Oleh sebab itu Kiraat Penting Nanti juga Belajar Kiraat Bagaimana bacaan Bacaan Sebaiknya tidak menyalahkan Orang lain Wah Ini sesat ini Bacaannya Bacaan Isis ini Tidak Padahal Kiraat Ada Kiraat Hafs Pertanyaan berikutnya Berkaitan dengan memilih pesantren Untuk anak saya Bagaimana saya mengetahui Bahwa sebuah pesantren Mengikuti sunnah atau tidak Pesantren ini Kelebihannya Ada 4 Secara umum Yang pertama Anak-anak Boarding Karena dia terjaga Dari HP Dari TV Dari pengaruh bebas Dari mall Boarding Yang kedua Diutamakan Bahasa asing Hebat bahasa Arab Hebat bahasa Inggris Ditambah bonus Yang keempat Program Tahfiz Quran Kalau ada 4 unsur Akidahnya Al-Sunnah Wal-Jamaah Fikihnya Empat mazhab Akidahnya Al-Sunnah Tasawuf Tazkiatun nafs Menjaga diri Dari yang tidak baik Maka dia Al-Sunnah Wal-Jamaah Bisa dicek Tanya kepada ustaz Yang tidak tahu Habib Kira-kira Kalau anak kami masukkan Di sini Baik apa tidak Ustaz Tanya orang yang tahu Kalau kamu tidak tahu Supaya jangan sampai Kita terjebak Pada aliran sesat Atau di luar Al-Sunnah Wal-Jamaah La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Al-Jamaah 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 La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah selamat menikmati